Intro Setelah melakukan pengintayan, unit reskrim Polsek Sunggal melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka penjual sabu di Medan Sumatera Utara Saat diamankan, tersangka akan menjual sabu kepada seorang pengguna yang kemudian berhasil kabur saat kedatangan petugas Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamatkan barang bukti 6 klip plastik berisi sabu 15 klip plastik kosong, serta uang sebesar Rp32.000 Dari tersangka diamankan beberapa barang bukti, yaitu 6 klip plastik kecil berisi sabu Berat perutu kurang lebih 2,72 gram Kemudian 15 klip plastik kosong, kemudian uang sebesar Rp32.000 Saat ini pihak kepolisian masih terus selidiki tersangka Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ainis meleporkan Aksi heroik dari seorang anggota Babin Kamtib Mas Polrestaba Semarang terekam kamera warga Dirinya menyelamatkan tiga orang penumpang minibus pasca kecelakaan Sebelumnya minibus yang dikendarai satu keluarga ini melaju di jalan Dipo Nigoro Namun tiba-tiba ban minibus pecah dan menabrak tiang listrik dan mobil terguling Minibus dikendarai oleh seorang wanita dan membawa dua penumpang diantaranya seorang lansia dan balita Kami mencari posisi pengemudi KPM Karena kondisi mobil terkunci sentralok kami berusaha naik untuk menggedor Alhamdulillah untuk pengemudi masih kondisi sadar Akhirnya kunci terbuka Kemudian kami buka pintu Kami komunikasi dibantu dengan keluarga yang ada di sekitar sana Untuk membuka pintu Akhirnya kami mengambil evakuasi dari anak yang paling kecil dulu balita Terus kemudian si ibunya baru untuk pengemudi Alhamdulillah ketiga korban dari KPM selamat Selain minibus, sebuah sepeda motor juga mengalami kecelakaan Karena menabrak minibus yang terguling Dua orang alami luka-luka Tidak ada korban dalam kecelakaan ini Namun petugas mengimbau agar para pengemudi mengecek kendaraannya secara berkala Agar tidak mengalami kejadian serupa Dari Semarang, Jawa Tengah Chris Tadi, Ainews melaporkan Selamat malam, apa kabar pemirsa? Unitreskrim Polsek Sunggal menangkap seorang tersangka tindak pidana narkotika Saat hendak menjual sabu menjadi informasi yang membuka jumpa kita di Ainews Prime Meskikalah perbutuhan di peringkat ketiga Piala Asia U23 kontra Irak Indonesia masih punya satu peluang lagi Yaitu satu skenario untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 Yaitu dengan mengalahkan Gunia 9 Mei mendatang Kita optimis Indonesia bisa Saya Abraham Silaban, kita bahas di Ainews Prime Mirsa Polisi menetapkan adik tersangka AA Yakni AT sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan wanita dalam koper di Bekasi, Jawa Barat Selain motif ekonomi, motif sakit hati juga melatar belakangi kasus tersebut Polisi menetapkan tersangka baru yakni AT yang merupakan adik kandung tersangka AA AT terbukti ikut membantu membuang koper berisi jasad korban di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti koper hitam yang digunakan tersangka menyimpan jasad korban Serta baju, ponsel, jam tangan hingga uang tunai milik korban Selain motif ekonomi, tersangka mengaku tega membunuh karena sakit hati dengan perkataan korban yang menuntut untuk dinikahi Dari Polda Metro Jaya, Pores Metro Bekasi yang bersinergi dan kolaborasi dengan penyidik dari Pores Tabes Bandung Dan Polda Sumsel berhasil mengamankan tersangka Yang mana tersangka tersebut dengan identitas adalah AARN Kemudian tersangka yang kedua adalah AT Ada pun perang daripada AARN yang merupakan tersangka utama Ini melakukan pembuluhan terhadap korban, sodari RM Yang kemudian memasukkan jasad korban ke dalam koper Kemudian peran daripada sodara AT yang merupakan adik kandung daripada tersangka AARN Yaitu membantu sodara tersangka AARN Membuang koper yang berisi mayat korban di daerah Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Motif daripada tersangka melakukan pembunuhan Ini disebabkan karena tersangka tidak terima Ataupun tersinggung dengan perkataan korban Yang meminta pertanggung jawaban Untuk dinikahin Sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan Di samping itu juga ada motif ekonomi Yang mana tersangka ini mengambil uang korban Sekali lagi kami ingatkan pemirsa untuk lebih cermat Merespon informasi yang baru Anda saksikan Dan sekali lagi kami ingatkan Itu bukan untuk ditiru Kita ke informasi selanjutnya Enam kecamatan di Kabupaten Luwus, Sulawesi Selatan Diterjang banjir bandang Akibat kejadian tersebut Enam orang dilaporkan tewas terseret banjir bandang Banjir bandang melanda Kabupaten Luwus, Sulawesi Selatan Banjir bandang yang terjadi pada Jumat Membuat akses jalan Poros Makassar-Palopo terputus Banjir bandang mengendam dan menghancurkan tempat wisata dan rumah warga Akses jalan pun lumpuh karena banjir bandang Petugas gabungan mengevakuasi warga yang terdampak banjir bandang Warga diangkut dengan menggunakan bak terbuka ke tempat yang lebih aman Sementara itu warga yang terlibat banjir sempat meminta tolong Mereka meminta perahu kepada petugas untuk mengevakuasi bayi Setelah mendapat pertolongan Bayi kemudian dibawa petugas ke pengungsian Para korban banjir membutuhkan bantuan Berupa makanan siap saji Dan perlengkapan bayi Kalau bayinya berapa bulan? Empat bulan Dibawa juga ke pengungsian Sekarang apa yang dibutuhkan? Banyak kok Sudah tidak ada apa di rumah Doktor kami dibawa ke rumah Pemerintah Kabupaten Lohu berusaha untuk menyelamatkan warga terlebih dahulu Termasuk menyiapkan tempat pengungsian yang layak bagi para korban banjir Kami berusaha untuk bagaimana Mengamankan sehingga tidak ada perubahan Itu yang paling utama dulu Setelah itu nanti baru kita lihat Banjir bandang di Kabupaten Lohu, Sulawesi Selatan terjadi pada Jumat Dini hari Berdasarkan data sementara Banjir bandang merendam enam kecamatan 15 rumah hanyut dan menyebabkan 6 orang meninggal dunia Dari Kabupaten Lohu, Sulawesi Selatan Di desa Lohu, Bangun kecamatan Suro, Makmur Telah terjadi banjir bandang Sekitar kukul Banjir bandang menerjang desa Lohu, Bangun kecamatan Suro, Makmur Kabupaten Aceh Singkil Aceh kamis malam Dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter di sejumlah titik Akibatnya 180 rumah penduduk dan 8 fasilitas umum terdampak Tak hanya itu banjir kiriman juga merendam desa Muktijaya kecamatan Singkohor dengan ketinggian mencapai 80 cm BPPD Aceh Singkil menurunkan tim reaksi cepat ke lokasi untuk membantu warga yang terdampak banjir Hingga saat ini BPPD Aceh Singkil masih melakukan pendataan dampak banjir yang terjadi Sementara itu 4 titik ruas jalan Trans Sulawesi di kecamatan Langgi Gima Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara terendam banjir pada Jumat pagi Akibatnya akhlas jalan tertutup dan tidak bisa dilalui kendaraan yang akan menuju Morowali, Sulawesi Tenggara Sejumlah kendaraan yang terjebak memaksa menerobos banjir untuk keluar dari jalanan yang terendam Diketahui banjir disebabkan tingginya intensitas curah hujan selama beberapa hari di Konawe Utara Tak hanya memutus jalan Trans Sulawesi, ratusan rumah warga di kecamatan Langgi Gima dan Landawe pun terdampak Sehingga warga diminta mengungsi ke lokasi yang lebih aman Pada Jumat siang sebuah rumah panggung di desa Belawe Kabupaten Pitu Raisi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terseret arus banjir bandang Penghuni rumah yang tidak sempat menyelamatkan diri pun ikut terseret arus Setelah banjir surut, korban ditemukan dengan kondisi meninggal tidak jauh dari rumahnya yang hanyut Sementara itu sejumlah jempatan penghubung di desa Belawe juga terputus Untuk membahas peluang timnas lolos ke Olimpiade Paris 2024 Kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola, Bung Tommy Weli Selamat malam, Bung Toel Selamat malam, Abraham Apa kabar? Sehat ya, Bung Toel ya? Sehat, Tom Nama belakangnya masih Guardiola? Pasti Oke Apakah kemudian karena kritiknya sepedas Guardiola di ruang ganti? Harapannya tidak Sebetulnya malam hari ini kita bicara soal evaluasi dulu sebelum kita lihat peluang nanti di tanggal 9 Mei Kita sudah mengundang Pak Sumarji Dari timnas, namun yang bersangkutan berhalangan untuk hadir malam hari ini Saya ke Bung Toel ya, Bung Toel seorang profesional dikritik itu wajar sebetulnya ya Apalagi untuk mengevaluasi diri dan sebagainya Kalau Anda dikasih kesempatan untuk mengevaluasi aspek dari pertandingan dini hari tadi Menurut Anda, apa yang harus dikritisi? Siapa yang harus mendapatkan sorotan paling tajam? Di level apapun, terutama di level tim nasional Yang harus ambil tanggung jawab adalah pelatih tim nasional Jangan sampai hasil pertandingan Kalau menang pelatihnya yang disanjung-sanjung Kalau kalah pemainnya yang disalahin Jadi jangan tunjuk satu atau dua pemain sebagai kambing hitam dari kekalahan Karena ini semua kan ada pelatihnya Ada yang men-set up segalanya Kan ingat Pak Marji pernah bilang Bahwa Sinteyong sendiri yang menyatakan Dengarkan saya, turuti saya, percaya pada saya Dan saya akan antar kamu ke final Kan begitu kalimat Sinteyong Jadi dalam situasi seperti ini Harus ada kalimat yang sejuk Karena masih ada satu peluang Lawan Ginea di Perancis Artinya jangan menunjuk kesalahan Kekalahan pada satu atau dua pemain Apakah nggak dirasa begitu naif Kemudian menyalahkan ini semua Ataupun membuat beban ini semua Di pundaknya Sinteyong Karena pada prakteknya yang bertanding Tentu saja di bawah komando yang bersangkutan Tapi lagi dan lagi ada beragam faktor Contohnya faktor kelelahan Dalam maratonnya jumlah pertandingan dan lain sebagainya Ya pasti itu kan faktor kelelahan Tenis, non-tenis Tapi kan dia pemimpin Komandannya itu Komandan tim yang berjuang kan dia Seorang pelatih Masa kan yang nanti bertanggung jawab Atau mengambil Spesifiknya di mana yang mau ada soroti Bung Toel? Kalau misalnya Anda Spesifiknya bagian mana yang Anda soroti Soal teknis lah misalnya Yang Anda lihat Maksudnya gini Kalau ada taktikal yang nggak jalan Nggak perlu juga Harus menunjuk satu atau dua pemain Menunjuk kesalahan satu pemain Misalnya Justin Abner Dianggap blunder Dia nggak ngerti kenapa blunder gitu loh Dalam sebuah pertandingan bola Itu kan akan terjadi juga gitu loh Rafael Stray bikin gol ke Gawang Korea Selatan Itu kan juga ada faktor kesalahan Gol yang kedua yang saya maksud Itu juga ada bagian dari kesalahan pemain Korea Selatan Gol tercipta selain karena Kehebatan pemain yang bikin gol Juga kadang ada situasi kesalahan pemain lawan gitu loh Nah jadi ketika ini Katakanlah tidak berjalan sesuai harapan Kalah nggak perlu menonjolkan kalimat itu Bahwa saya juga tidak mengerti Misalnya blundernya Justin Abner kenapa Nggak perlu juga saya bilang Menunjuk kesalahan pada satu atau dua pemain gitu loh Karena secara overall Secara overall Saya merasa bahwa Timnas sudah Melampaui harapan Melampaui target gitu loh Jadi apapun hasilnya Sebetulnya Timnas sudah berjalan Sudah bermain dengan yang baik Menurut CSI di Qatar U23 ini Oke Disebutkan bahwa sudah melampaui harapan Untuk sampai masuk ke semifinal Tapi pada akhirnya Yang namanya Paris kan sudah di depan mata Itu Kalau dibilang bonus Rasanya enggak ya Itu kayaknya sudah besar sekali Niat kita untuk bisa Masuk ke sana Bahkan kita mengibaratkan selangkah Kita seorangnya sudah ada di Paris Menurut Anda Bagaimana peluang kita untuk bisa Mengalahkan gunia Bung Toel Ya kan kalau target PSSI 8 besar Target pribadi Sinteyong 4 besar Kan semua tercapai itu Setelah tercapai 4 besar Semifinal Kan rasanya sayang Kalau peluang terbaik Peluang berharga ini Tidak diambil untuk tiket olimpiade Jadi normal Kalau punya ambisi dan sebagainya Tetapi kan makanya ada sebuah perbedaan Penampilan Ketika bermain tanpa beban Dengan mentalitas underdog Tanpa ada atmosfer eforia di belakangnya Permainan kita bisa seperti lawan Jordania dan Korea Selatan Tapi setelah itu Kita enggak sampai lagi level peak Seperti lawan Korea Selatan Itu catatannya Bagaimana peluang melawan Jinia Secara teknis sepak bola Kekuatannya lebih sulit Dideteksi Sulit ditebak Karena kita tidak terbiasa lawan Tim-tim asal Afrika Kalau lihat dari datanya Kecenderungan mereka kan banyak besar Atau dipengaruhi oleh Sepak bola Eropa Terutama Perancis Sekalipun Gunia ini kan tim debutan ya Bung Tawel ya Karena kan kita Kita sangat jarang Mendengar bagaimana prestasi Gunia Di bunuh Afrika Karena memang yang Dalam gelaran ini pun Gunia juga Tim debutan Ya betul Tapi di Di Perancis mereka kan Peringkat 4 Mereka bisa Lawan Mali Oke Dudrau Lawan Mesir kalahnya dikit Lawan Maroko Sebagai juaranya Kalah 1-2 Jadi gak bisa dipandang remeh lah Karena itu tadi saya bilang Mereka besar Sepak bola Eropa Terutama di Perancis Belgia Turki Yunani Jadi Mereka kesana Belajar bolanya gitu loh Apalagi secara latar belakang Negara Afrika kan Bekas negara Dominionnya Perancis Nah Kekuatan itu yang Tidak mudah dideteksi Dibaca oleh kita Jadi yang gak gampang juga Tapi bukan berarti Gak ada peluang Karena itu tadi Seperti Abraham bilang Ini Peluang yang sangat berharga Sayang kalau gak dimanfaatkan Kapan lagi Sudah begitu dekat Ke Olimpiade gitu kan Betul Betul Dan terakhir kita Kalau saya gak salah Tahun 52 atau 56 Sekitar 68 tahun yang lalu Di Melbourne Australia Bung Tohel Tapi begini Bung Tohel Ada-ada Kemudian anggapan Bahkan kritik yang disampaikan oleh netizen Mengenai performa Pemain-pemain Yang bertanding Di Irak Ada beberapa nama yang disalahkan Saya gak harus menyebutkan lah ya Tapi Anda pasti sudah mendengar itu Kemudian Ada yang menitikberatkan Seharusnya Diberikan apresiasi juga Kepada pemain-pemain naturalisasi Mengingat bahwa mereka sudah berjuang Habis-habisan dan lain sebagainya Bagaimana Anda melihat bahwa Ketersediaan pemain naturalisasi ini Juga nanti akan menjadi insentif Yang menjadi tambahan kekuatan bagi Indonesia Untuk melawan gunia Sekaligus pemain-pemain lain juga berbenah diri Kalau bicara pemain naturalisasi Kan ada 4 di U23 ini Jadi saya pikir Kontribusinya sama lah Gak bisa dibilang Yang naturalisasi Yang 4 orang itu Yassin Hartner Rafael Streich Ivar Jenner Danatan Cuaon Lebih besar dibandingkan yang lain Gak bisa Enando Ahri juga keren Mainnya Rizki Ridho juga Rio Fahmi juga keren Ferrari bagus juga ya Kenapa? Ferrari Mohd Ferrari juga bagus Ya jadi artinya Kalau bicara kontribusi Semuanya berkontribusi Tidak ada satupun Yang menurut saya sih Pantas membusungkan dadanya Lebih hebat Baik itu naturalisasi Maupun pemain lokal Semuanya berperan Semuanya berperan Marcelino Wittan Itu kan kunci di permainan Terutama di aspek penyerangan Gitu loh Rizki Ridho kan kita tahu sendiri Kapasitasnya sebagai pemain belakang Maupun sebagai Captain Team Jadi saya pikir Kalau bicara itu Normal-normal saja lah Oke Semua 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 apa ya Semua pemain Punya kontribusi besar Bung Tohel kami dengar Ada tambahan Elkan Bagot Dan satu pemain Naturalisasi lainnya Untuk kemudian bisa berlaga Di 9 Mei Mendatang Melawan Gunea Apakah ini menjadi Angin segar bagi kita? Karena Justin Harder Gak bisa ikut Gak bisa ikut main Ke Perancis Tanggal 9 Mei Karena harus balik ke klubnya Maka Elkan Bagot Keliatannya yang dipanggil Untuk memperkuat Timnas Indonesia Tapi tentu kita akan Menunggu jawaban dari Atau izin dari klub Elkan Bagot Kalau dari yang lokal Alfrianda Dewangga Pemain belakang dari Semarang yang dipanggil Untuk Tampaknya segera bergabung Dengan tim nasional Oke Harapannya ini bisa menjadi Suntikan motivasi ya Dan kita harus tetap Menyemangati ya Bung Toel ya Kita harus punya Asal yang sama Kita selalu berharap Bisa Sukses Satu pikir olibiade Karena itu akan jadi sejarah Satu langkah itu Yang terakhir tahun 76 Satu langkah terakhir ke olibiade Juga tahun 76 Olibiade Montreal Menyegagal oleh korut Di pertandingan menentukan Di GBK Nah semoga Tanggal 9 nanti Satu langkah terakhir itu Lawan Gunea Bisa disempurnakan Turpa tiket Amin Kita berikan dukungan terbaik Terima kasih Bung Toel Terima kasih Berikan pandangan kepada kami Bagaimanapun Kita berharap Timnas melakukan yang terbaik Kalaupun ada kritik Dan evaluasi Itu adalah bagian dari Yang diterima Dan dihadapi seorang Profesional Dimanapun berada Presiden terpilih Prabowo Subianto Beberapa kali Mengutarakan keinginannya Untuk merangkul Lawan politiknya Di Pilpres 2024 Lima bulan Jelang pelantikan presiden Dan wakil presiden Peta koalisi pun Semakin cair Presiden terpilih Prabowo Subianto Berupaya merangkul Lebih banyak pihak Untuk menjalankan Pemerintahannya ke depan Kelompok yang menjadi lawan Di pertarungan Pilpres 2024 Satu persatu digandeng Menjadi kawan sejalan Dengan alasan Demi kedaulatan PKB ingin Terus Bekerjasama Dengan Gerindra Dengan Prabowo Subianto Untuk Mengabdi Demi kepentingan Rakyat kita Semuanya Mantan calon presiden 2024 Anies Baswedan Punya jawaban sendiri Menyikapi peluang Bergabung dengan Pemerintahan Prabowo Gibran Kita tidak berandai-andai Kalau saya jawab Tidak Nanti akan bilang Memangnya ditawarin Oke Saya bilang Iya Memangnya ditawarin Kan enggak Iya kan Jadi sekarang kita Jalani saja dulu Jika Nasdem dan PKB Mengambil langkah kerjasama Dalam pemerintahan Prabowo Gibran Tersisa tanya Bagaimana Dengan langkah PKS Dan kita Sementara Ganjar Pernowo mengungkap Kemungkinan PDI Perjuangan Berdiri di seberang Jalan pemerintahan Sebagai oposisi Belum memutuskan ya Tapi saya kira Kalau lihat Setiap-setiap Menyabu Meka Rasa media Di saat PKS Masih menantikan Waktu pertemuan Dengan Prabowo Pertemuan Prabowo Dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Masih sebatas wacana Sebanyak ratusan warga Kecamatan Air Joman Asahan Sumatera Utara Berupaya menerobos masuk Rumah Dinas Bupati Asahan Untuk menemui langsung Bupati Aksi sejumlah warga tersebut Mendapat perlawanan Dari petugas Satpol PP Menjaga keman di lokasi tersebut Hingga terjadi kericuhan Dan nyaris baku hantap Karena terdapat Menjumpai Bupati Warga kemudian Menggerudu kantor Bupati Asahan Dan terlibat Aksi saling dorong Yang ingin mencari Bupati Asahan Aksi ini memuncak Karena jalan infrastruktur Diksamatan tersebut Lama terdapat perhatian Hingga rusak parah Dan berdebu Warga mengeluhkan Jalan rusak mengganggu Aktivitas Dan perekonomian Warga sekitar lumpuh Inilah masalah besarnya Setelah jalan ini Tidak terlisasi Pembangunan itu Maka dampak Yang sangat berbahaya Ini adalah Debu Dinas PUTR Kebupaten Asahan Telah memasukkan Anggaran Untuk perbaikan jalan tersebut Namun masih menunggu Keputusan dari Pemerintah Provinsi Sementara warga Terus menuntut Pemerintah daerah peduli Terhadap pembangunan Infrastruktur Jalan di Asahan Warga berjanji Akan terus melakukan aksi Jika tuntutan mereka Tak dipenuhi Dari Asahan Sumatera Utara Ulil Amri AINIS melaporkan Anak kembali di AINIS Prime Bersama saya Abraham Silaban Pemirsa kebakaran terjadi Di sejumlah wilayah Di Indonesia Tak hanya rumah Sebuah hotel pun terbakar Hingga membuat Tamu hotel berhamburan Kebakaran menghanguskan Sebuah hotel berlantai 2 Di Jalan Merdeka Raya Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Atap hotel yang terdiri dari bahan kayu Membuat api cepat membesar Sejumlah tamu hotel Berusaha menyelamatkan diri Dan lari berhamburan Sementara warga sekitar Berusaha membantu petugas Memadamkan api Agar tidak menjelar ke permukiman Satu jam kemudian Api berhasil dipadamkan Belum diketahui pasti Penyebab kebakaran Sementara di Jalan Tondo Puli 10 Makassar Surusi Selatan Sebuah rumah panggung ludes terbakar Kencangnya hembusan angin Ditambah banyaknya material Bangunan rumah Yang terbuat dari kayu Membuat api cepat membesar Dan menghanguskan lantai dua Petugas pemadam kebakaran yang datang Langsung berusaha memadamkan api 20 menit kemudian Api berhasil padam Setelah 6 menit Mobil pemadam kebakaran Diklahkan Dari keterangan pemilik rumah Api muncul dari lantai dua Dan disusul bunyi Ledakan beberapa kali Jadilah korban jiwa Tetapi kerugian ditaksir Mencapai ratusan juta rupiah Dua rumah di desa Tawangsari Kecamatan Trawulan Mojokerto, Jawa Timur Terbakar Sejumlah warga Berusaha memadamkan api Dengan alat seadanya Api berasal dari salah satu rumah Tetapi kencangnya angin Membuat api merambat Ke rumah sebelah Tak berselang lama Dua mobil pemadam kebakaran Datang Dan berhasil memadamkan api 30 menit Diduga api muncul Karena arus pendek listrik Dari kamar tengah Salah satu rumah Tidak ada korban jiwa Dalam kebakaran ini Tim Liputan AY News Melaporkan Mirsa PNBG kembali menaikkan status gunung ruang ke level 4 atau status awas Warga yang berada di sekitar gunung ruang dievakuasi dengan dijemput oleh pemerintah Gunung ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi dan mengeluarkan asap tebal Tingginya semburan asap yang mencapai 5 km Membuat PVMBG kembali menaikkan status gunung ruang Jadi level 4 atau awas Warga di sekitar gunung ruang diimbau tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif gunung ruang Sementara itu ratusan korban erupsi gunung ruang yang dievakuasi dari Tagulandang ke kota Bitung dengan kapal Tiba Kamis malam dan Junat ini hari Sebagian orang dijemput keluarganya namun ada 231 orang belum dijemput keluarga Mereka menginap semalam di rusun BLK kota Bitung yang telah disediakan oleh pemerintah kota Bitung Mengangkut pengungsi sekitar 200 orang Dan mereka juga ada sekitar 60 orang yang menginap di BLK ini Memang paling banyak saudara-saudara kita yang dari Tagulandang yang mengungsi ke kota Bitung Hanya transit saja Karena mereka banyak yang dijemput keluarga Bahkan ada sejak kedatangan pertama sampai dengan tadi malam Sampai pun dengan subuh Mereka langsung dijemput oleh keluarga mereka Dan dibawa ke rumah masing-masing keluarga mereka Kementerian Sosial juga menyediakan pelayanan cek kesehatan gratis untuk para pengungsi korban erupsi Sementara terkait warga yang belum dijemput keluarga Pemkot Bitung menyediakan bus untuk mengantar warga terdampak erupsi ke rumah keluarganya Terima kasih telah menonton